Tertangkap satu player tetapi berhasil dibayarkan oleh seorang Genfoss Berhasil untuk melakukan revive kembali Half-Track pun harus pulang di posisi kanan Dan ternyata ada sebuah fight yang sangat menarik Flyboy lagi berupaya untuk mengangkat dunia game Supaya bisa bertahan sampai ke top 5 Ataupun top 3 Dan ternyata dari Dewa United yang akan menjadi samsak tinju Banyak sekali tim yang terus menerus Menggempur Dewa United Iya wah ini dia jadi deu si BTE Tap banget dari kanan oke Dari kiri oke Kayak susah banget untuk bisa mencari hiding spot Untuk sekarang dari tim Dewa United sendiri Dan dengan begitu mereka hanya meninggalkan seorang ucup yang masih sehat Wall of Fiat Dan pastinya sudah juga di lock anglenya dari arah tim BTR Sementara itu kita akan fokus ke arah tim EVOS Kali ini akan berhadapan dengan tim AE Tetapi tidak hanya tim EVOS Yang akan menghadapi AE Karena tim BTR pun sedikit demi sedikit melangkahkan kaki mereka Untuk bisa mengebrak defensive area dari AE Alter Ego harus holding position Tapi gimana caranya Karena split focus yang harus dia lakukan Kiri ada BTR Kanan ada EVOS Digempur juga habis-habisan Pondbit pun tidak bisa bertahan lagi Dan Super Runa menjadi last man standing pun Rates sudah dipulangkan Dan Alter Ego tidak bisa bertahan lebih lama lagi Masih ada 4 tim yang bertahan disini EVOS satu persatu pun pulang Karena adanya gangguan dari dunia games Itu tadi oh my god Tetapi EVOS Micro Blue pun juga dipulangkan di tangan rancit kali ini Dan dengan begitu kita akan melihat 3 penggawa dari tim EVOS Apakah mereka bisa memenangkan game kali ini Karena nampaknya dari tim BTR lah yang mempunyai posisi yang cukup enak untuk saat ini Bisa melihat ke arah lawan-lawannya di depan sana Dan bahkan mereka bisa mengamankan eliminasi demi eliminasi Yes, BTR yang sejauh ini menguasai dan mengkontrol zona akhir Dan bahkan Red Face masih menolak untuk meo Maju ke arah bagian depan tembak terus Tapi what happened? Ternyata ada balasan yang lebih menyakitkan Rancit dari arah bagian belakang Pun berhasil untuk menumbangkan seorang Red Face Bahkan langsung di end begitu saja DG, teman-teman yang masih bisa diselamatkan oleh seorang Rancit Bermain kembali dengan waktu Butuh waktu untuk seorang Rancit bisa menyelamatkan teman-temannya Tapi lo lihat sendiri Don Itu Zuxi putar-putar area Udah pede banget kayak lagi patroli tengah malam Iya, apalagi mereka masih sisa berempat Ini adalah kekuatan penuh yang dimiliki oleh tim BTR Apalagi mereka udah tahu di kanan ada siapa Di kiri ada siapa Dan sementara itu kita bakalan melihat Nah, that's it Ucup langsung tereliminasi Dewa United Di posisi keempat Dengan begitu kita hanya akan melihat EVOS BTR versus DG Yes Dan teman-teman kalau kalian pengen ngerasain Nonton sensasi seseru ini di offline Jangan lupa untuk ditembusin 100k likes-nya Let's go dipencet lagi tombol likes-nya Fight-nya masih panas seperti Molotov Yang baru saja dilontarkan dari dunia games Menuju ke arah Bigetron Rad Alliance Membuat mereka sedikit ter-pressure Tetapi lo harus lihat juga posisi dari Misery Bagaimana cara Misery melakukan positioning yang sangat apik Siap untuk melakukan backstep terhadap dunia games Iya, itu garis lurus sih Ke arah bongnya dan juga foker sendiri Tetapi Rancid pun juga akan menggunakan vehicle-nya Untuk sedikit patroli menuju ke area-area selanjutnya Tetapi Misery Dazzin mendapatkan satu victim Dia yang pertama dari tim DG Ini benar-benar akan memincangkan pertahanan dari DG sendiri Sementara itu Rancid mendapatkan Team Evox Satu pemain mereka KF Dan nampaknya di steal elimination tersebut oleh seorang Luxi Dan nampaknya dari tim BTR Membami buta untuk game kali ini Wow, sebuah confidence tingkat tinggi Yang sudah ditunjukkan oleh Bigetron Rad Dan ini terobos aja Langsung si kepala Sukawai Rancid gak dikasih ampun Dan itu dia akhir dari match pertama ini Winner-winner-winner untuk BTR BTR Sejuga nih yang nampaknya Masih menyala api-apinya di atas sana Iya, bermain di bagian high ground untuk Aura itu sendiri Dan mereka masih touchdown ke dalam zona Masih masuk ke dalam zona juga BNW Nampaknya kesulitan untuk bisa masuk Tapi ternyata ada sebuah tembakan Sedikit nyasar juga ke arah bagian depan Satu persatu player-player dari BNW juga turu Dan dari Sinon pun berusaha untuk mendapatkan satu persatu player-playernya Tapi ternyata ada balasan yang juga rupakan dari Aura Aura turut ikut campur Tapi tembanya boleh pindah-pindah ya Bunda Mulai banyak sekali fight-fight yang terjadi juga Dari BTR kembali mendapatkan mangsa yang sangat nikmat Timnya menjadi watchtower aja Deja vu cuy Serius gue dejavu banget ngeliat ini Dan barusan lagi ya kejadiannya dari tim BTR Berhasil untuk menyapu bersih tim-tim yang berada di depan mata mereka Tetapi kita akan lihat selanjutnya Ini mungkin akan terjadi peperangan antara tim Onyx dan juga tim Aura sesaat lagi Karena Jason akan menjadi garda terdepan Menjadi frontliner untuk tim Aura Mencari-mencari men-sweeping ke bagian defensive area dari tim Onyx Sejauh ini Jason sedikit ngerem ya Gak mau tergesa-gesa karena satu playernya tertahan di bagian belakang sana Nge-pik sedikit tarik mundur lagi Gak jadi langsung maju ke arah bagian depan Tapi ternyata wing dari JZ ada sebuah frag granice yang sudah mulai dilontarkan Membuat entry frag dari Aura sedikit tertahan Gak berani untuk tergesa-gesa maju ke arah bagian bawah Tapi ternyata ini adalah posisi yang sangat terbuka sebenarnya untuk kedua tim Dan mereka semua belum touchdown ke dalam circle-nya So we'll see apakah yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Aura dan juga Onyx Meanwhile ada Watchtower disana BTR atau Bigotron Red Alien yang standing strong dengan 8 eliminasi poin Bahkan mereka mau pemain-pemain dari tim HFX Tapi warna antara Aura dan juga Onyx pun kali ini Benar-benar gak bisa kita tinggalkan keseruannya Karena pasti mereka harus meng-clearing area mereka satu persatu Tapi pemain-pemain dari tim BTR Akan keluar dan mungkin langsung aja naik-naik ke puncak bukit Ini kayaknya lagi mode hunting point gak sih dari BTR itu sendiri Robotnya lagi panas-panasnya So let's go teman-teman yang lagi nonton Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Kita tembusin 100 ribu pikis like Supaya 100% offline ya teman-teman semua Karena masih ada 4 tim yang bertarung disini Ada BTR, Aura, HFX dan juga Onyx Dan ini adalah pertarungan yang sangat menarik Karena 1. Tempatnya open field 2. Obstacle-nya minim banget 3. Ada banyak sekali teren yang bisa dimainkan Dan walaupun memang kalau kita lihat dari BTR yang lebih percaya diri untuk maju ke arah bagian depan Walaupun Harvard berusaha untuk pede nembak ke arah bagian Aura Tapi saya lihat counter shoot yang lebih menyakitkan datang Dari teman-teman lawannya Namun demikian kita melihat dari Aura Last Man Standing JXC Apa yang bakal dilakukan tapping ke arah bagian depan Karena hanya menggunakan Mini 14-nya Belum mengganti senjata Dan kali ini M4 sudah mulai di tangan dari seorang JXC Zona sudah mulai bergerak juga Posisi sangat terbuka JXC Nampaknya akan menjadi Last Man Standing kali ini Iya karena Jason langsung aja bisa tereliminasi oleh pemain dari tim B Gatoran Red Alien untuk saat ini JXC Sebagai Last Man Standing Berhasil untuk memberikan impact yang luar biasa ke arah salah satu pemain tim Onyx Dan berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin tambahan untuk timnya Dan JXC masih bertahan untuk saat ini Walaupun dengan setitik darah terakhir Wow kalau gue lihat dari soft match juga JXC lagi ulang tahun nih Kayaknya lagi ada api-api membara Tapi yang lagi membara disini oleh Gatoran Red Alien Gatoran Red Alien sebuah Nis Konek Wow bukan Nis melainkan sebuah vehicle explosion meledakkan match terakhir Winner winner chicken dinner Dari JZ ada sebuah frag grenade yang sudah mulai dilontarkan Membuat entry frag dari Aura sedikit tertahan Gak berani untuk tergesa-gesa maju ke arah bagian bawah Tapi ternyata ini adalah posisi yang sangat terbuka sebenarnya untuk kedua tim Dan mereka semua belum touchdown ke dalam circle nya So we'll see apakah yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Aura dan juga Onyx Meanwhile ada watchtower disana BTR atau Bigetron Red Alien yang standing strong dengan 8 eliminasi poin Bahkan mereka mau pemain-pemain dari tim HFX tapi warna antara Aura dan juga Onyx pun kali ini Benar-benar gak bisa kita tinggalkan keseruannya Karena pasti mereka harus meng-clearing area mereka satu persatu Tapi pemain-pemain dari tim BTR akan keluar dan mungkin langsung aja naik-naik ke puncak bukit Ini kayaknya lagi mode hunting point gak sih dari BTR itu sendiri Robotnya lagi panas-panasnya So let's go teman-teman yang lagi nonton jangan lupa untuk dipencet tombol like nya Kita tembusin 100 ribu peekies like Supaya 100% offline ya teman-teman semua Karena masih ada 4 tim yang bertarung disini Ada BTR, Aura, HFX dan juga Onyx Dan ini adalah pertarungan yang sangat menarik Karena 1. tempatnya open field 2. obstaclenya minim banget 3. ada banyak sekali terrain yang bisa dimainkan Walaupun memang kalau kita lihat dari BTR yang lebih percaya diri untuk maju ke arah bagian depan Walaupun Harvard berusaha untuk PD tembak ke arah bagian Aura Tapi terlihat counter shoot yang lebih menyakitkan datang dari teman-teman lawannya Namun demikian kita melihat dari Aura Last Man Standing JXC APM bakal dilakukan tapping ke arah bagian depan Karena hanya menggunakan Mini 14 nya Belum mengganti senjata dan kali ini M4 sudah mulai di tangan dari seorang JXC Zona sudah mulai bergerak juga Posisi sangat terbuka JXC Nampaknya akan menjadi Last Man Standing kali ini Iya karena Jason langsung aja bisa tereliminasi oleh pemain dari tim BG Tuan Ratelian untuk saat ini JXC Sebagai Last Man Standing berhasil untuk memberikan impact yang luar biasa ke arah salah satu pemain tim Onyx Dan berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin tambahan untuk timnya Dan JXC masih bertahan untuk saat ini Walaupun dengan setitik darah terakhir Wow kalau gue liat dari softmat juga JXC lagi ulang tahun nih Kayaknya lagi ada api-api membara Tapi yang lagi membara disini adalah BG Red Alliance Dengan pas dulu dan sebut Nis Konek Wow bukan Nis Melainkan sebuah vehicle explosion Meledakan match terakhir Winner-winner chicken dinner Teruntur BG Red Alliance Again Coy 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 Ini berarti Apa? Tiga kali pertandingan straight mereka WWCD Mengingat tadi di pertandingan E-Rangel pertama mereka tidak bermain Sekali lagi Wah gokil sih Akhirnya harapan gue sebenarnya ya Ini kan harapan gue tadi Ada satu tim yang tiga kali winner-winner chicken dinner Dalam satu hari Secara berultan Dan akhirnya terjawab Terima kasih tim BG Tron Red Alliance Dan sekali lagi teman-teman semuanya Langsung aja drop the like